Terima kasih. Halo semuanya, selamat sore. Hari ini kita ketemu lagi di Pintar Barang dan akan belajar biologi dengan materi struktur dan fungsi tubuh manusia. Sebelum kita mulai, ada baiknya kita berdoa sesuai kekenaan masing-masing. Berdoa, mulai. Oke, cukup. Oke, ada pepatah, tak kenal, maka tak sayang. Jadi, izinkan aku di sini untuk memperkenalkan diri. Namaku Nadia Nurta Minisi, dipanggil Nadia, aku dari Pintar Barang. Di sini selama dua jam ke depan nanti, aku akan menemani teman-teman semua untuk sebagai moderator belajar bareng. Di sini aku nggak sendiri, aku udah ngajar dua temanku, yang satu Kak Sheryl dan Kak Aldira. Halo Kak Sheryl, Kak Aldira. Hai semuanya, selamat sore. Oke. Jadi ini, sebelum kita mulai, aku mau menyampaikan peraturan yang akan berlaku selama dua jam ke depan. Jadi, dalam belajar bareng hari ini, akan terbagi menjadi tiga sesi. Sesi pertama adalah pemaparan materi. Sesi kedua adalah latihan soal via kuizis. Sesi ketiga adalah pembahasan latihan soal. Nah, untuk aturan yang berlaku nanti, peserta diperbolehkan untuk on-camp dan juga wajib untuk menonaktifkan mikrofon virtual saat bertanya nanti. Yang kedua, peserta diperbolehkan bertanya melalui kolom chat atau menginterupsi langsung dengan on-microfon jika ingin bertanya. Dan yang ketiga, peserta dipercilahkan untuk mengikuti kuizis melalui link yang akan dibagikan melalui kolom chat oleh panitia. Oke, tanpa berbasis-basis lagi, silahkan untuk Kak Aldira dan Kak Sheryl bisa dimulai sesi belajar. Halo semuanya, sebelumnya aku buka dulu ya dari kita para tutor. Perkenalkan, aku Sheryl sama temanku, Aldira. Di sini kita bakal bahas tentang sistem gerak. Teman-teman, aku mau pesan sedikit tentang materi yang akan disampaikan pada hari ini. Karena sebenarnya kita percaya banget kalau kalian udah pernah nge-review materi sistem gerak ini sebelumnya. Makanya kita berusaha untuk cari materi yang lebih kita perdalam sedikit gitu. Dan beberapa materi jujur aja ada yang diambil dari materi kedokteran. Tapi walaupun begitu masih basic dan sesuai dengan materi yang diajarin di SMA juga. Jadi nanti kalau seandainya ada beberapa hal mengenai term atau mengenai suatu istilah-istilah yang belum kalian kenal, boleh langsung ditanyain aja ya. Dan juga kalian bisa bijaksana sendiri untuk memilih mana yang perlu kalian hafalin, mana yang perlu kalian pahami aja gitu. Oke, langsung aja ya ke Aldira. Oke, halo semuanya. Suara aku udah masuk belum ya? Sudah? Sudah, Pak. Dengeran ya? Oke, sebelumnya perkenalkan. Aku Aldiza. Di sini aku izin untuk nemenin kalian belajar bareng terkait sistem gerak. Di sini table of content yang akan kita bahas itu ada tiga tulang, sendi, sama otot. Oke, langsung aja. Boleh. Next. Oke, di sini aku izin jelasin terkait tulang. Jadi, aku mulai dari klasifikasi rangka. Seperti yang kita tahu, bahwa rangka manusia itu kan rangka endoskeleton. Nah, di sini tuh ada dua nyusun dari rangka. Yang pertama ada rangka aksial. Ini moskul kelihatan nggak ya? Belum kelihatan, Bia. Oke, bentar-bentar. Coba. Kalau sekarang udah kedengeran nggak ya? Masih kecil nggak ya suaranya? Kedengeran nggak? Udah, oke. Oke, aku ulangin ya. Di sini aku izin jelasin terkait tulang terlebih dahulu. Jadi, aku mulai dari klasifikasi rangka. Seperti yang kita tahu, kalau rangka manusia ini termasuk dalam rangka endoskeleton. Nah, untuk rangka aksial ini terdiri dari kranium. Terus ada semu, tulang dada, terus ada koste atau tulang rusuk. Dan juga ada vertebrae atau tulang belakang. Kemudian ada rangka appendicular. Nah, kalau rangka appendicular ini yang warnanya biru. Ini yang aku tunjukin. Jadi, rangka appendicular itu menyusun anggota gerak atau biasa kita sebut ekstremitas. Di sini ada ekstremitas superior. Super itu atas, yang berarti alat gerak atas. Ini tangan. Dan juga ada inferior. Kalau inferior itu alat gerak bawah atau kaki gitu. Oke, next. Ini anotapenya kelihatan nggak? Mausnya kelihatan nggak ya? Ya, aku belum kelihatan. Oke, bentar. Sekarang? Belum juga ya? Kalau nggak, aku aja nggak apa yang ini? Oke, udah kelihatan. Oke, siap. Oke, aku lanjut ya. Oke, di sini aku bahas sedikit tentang kranium. Jadi, sebenarnya ada beberapa tulang yang menyusun dari kranium itu sendiri. Di sini nggak perlu dihafalin. Ya, menurutku mungkin next to know. Dan ada beberapa yang mungkin kalian udah ngerti sih sebenarnya. Kemudian juga ada os parietal. Oh ya, sebelumnya os sendiri itu dari kata osa yang artinya tulang ya. Terus, aku lanjut. Di sini juga ada os osipital. Nah, terus ada juga os temporal. Terus ada spenoid. Terus ada etmoid. Ada lacrimal. Nah, terus di sini ada os nasal. Ini ketutupan. Maaf. Jadi, os nasal itu hidung. Terus, kalau selanjutnya itu ada os higomatik. Higomatik itu kita kenal sama itu adalah pipi gitu. Terus ada os maxilei, itu rahang atas. Sama os manipulei, itu rahang bawah. Selanjutnya, di sternum. Sternum ini ada tiga bagian. Yakni ada manubrium sterni. Ini yang biasa kita sebut. Kalau di Indonesia, kalau nggak salah itu tulang bulu. Terus ada korpus sterni. Itu korpus itu sendiri artinya badan. Jadi ini. Terus ada prosesus hipoideus. Nah, prosesus hipoideus itu kita kenal sama yang namanya taji pedang. Oke, aku lanjut. Oke, di rangka aksial yang selanjutnya adalah koste atau tulang rusuk. Nah, koste ini ada tiga. Ada koste vera, koste spuria, atau koste fluktuantes. Nah, koste vera itu yang ini, rusuk sejati. Jadi dia menghubungkan antara vertebrae langsung ke sternumnya. Terus, ada yang namanya koste spuria. Nah, koste spuria itu yang menghubungkan vertebrae ke sternum. Tapi nggak langsung gitu loh. Jadi kayak palsu, nggak langsung hubungin. Kalau yang ini kan langsung. Nah, juga ada yang namanya koste fluktuantes. Ini malayang. Oke, bisa next. Selanjutnya, ini aku bahas tentang rangka aksial. Yang selanjutnya ada vertebrae atau kita kenal sebagai tulang belakang. Nah, ada beberapa vertebrae yang menyusun. Yakni ada vertebrae cervicalis. Ini ada C1 sampai C7. Terus ada vertebrae thoracalis. Ini ada T1 sampai T12. Terus ada vertebrae lumbaris. Ini L1 sampai L5. Terus ada osakrum. Yang ini, ini bentuknya segitiga. Nah, ini dari tampak depan. Kalau ini yang osakrum tampak belakang. Nah, terus ada oscocic atau tulang ekor. Oke, selanjutnya aku bahas terkait rangka pendikular. Di sini, yang pertama aku bahas terkait ekstremitas superior. Atau alat gerak atas. Nah, di sini yang kita lihat ada warna biru muda. Ada brachium, atebrachium, dan nanus. Kalau di kita atau kedokteran itu disebutnya regio. Kita, misalkan aja regio itu kayak regional. Berarti kan wilayah gitu ya. Jadi, di regio brachium, itu tuh ada osclavicula. Atau kita kenal sebagai tulang selangkah. Terus ada oscapula. Atau kita kenal sebagai tulang belikat. Terus ada osumerus. Ini kita kenal sebagai tulang ramai atas. Terus ada osradius. Ini kita kenal sebagai pengumpil yang selaras sama tulang ibu jari. Terus ada osulna atau tulang hasta. Terus di regio manus, itu ada osacarpalia. Atau kita kenal sebagai tulang telapak tangan. Terus ada metakarpal sama palanges. Oke, aku lanjut ya. Oke, di sini ada juga regio di ekstremitas interior. Ada regio femur. Ini nanti ada os femur. Terus di sini ada artikulasio yang nanti dijelasin di bagian sendi. Terus ada regio pruris. Kalau pruris itu ada os tibia sama fibula. Nah, tibia itu tuh kita kenal sebagai tulang kering. Jadi kalau misalnya kita kesandung, terus kena bagian keruris depan, itu tuh yang kena os tibianya. Jadi, cenderung merasakan sakit kalau misalnya kena benturan. Terus ada juga di regio pedis. Itu ada osatarsalia, itu adalah telapak kaki. Terus ada metatarsal sama palanges. Di sini juga ada os patelaria yang membentuk yang namanya temburung lutut. Nah, dari rangka ini tadi ada yang mau ditanyain dulu enggak? Atau mungkin aku ngejelasin petan. Enggak apa-apa, diinteropsi aja. Ayo kalau ada yang mau tanya. Boleh tanya dulu. Kalau misalnya kecepatan, bilang aja ya. Oke, enggak ada ya. Berarti boleh aku lanjut? Oke, udah pas. Oke, aku lanjut ya. Oke. Di sini selanjutnya kita bahas terkait tulang rawan atau kartilago. Nah, kartilago ini adalah jaringan ikat padat dengan konsistensi matriks ekstraseluler yang keras dan lentur. Nah, karena dia sifatnya keras dan lentur, maka dia itu bisa untuk menahan stres mekanis atau menahan benturan. Sehingga nanti dia berfungsi sebagai peredam benturan. Nah, dia itu permukaannya lentur dan juga licin. Sehingga dia memudahkan terjadinya pergerakan atau pergeseran tulang gitu. Misalnya, dia itu ada pada tulang asma, menaaf, maksudnya ada pada sendi gitu. Nah, tapi kartilago ini sifatnya afaskuler atau dia tidak punya pembuluh darah. Nah, selain itu dia juga tidak memiliki pembuluh lipa dan juga syarab. Boleh lanjut. Selanjutnya, kita bahas terkait komponen penyusun kartilago. Jadi, komponen penyusunnya itu ada tiga. Yang pertama, matriks extra-cellware. Terus ada sel-sel sama seluruh jaringan pengikat. Nah, untuk matriks extra-cellware sendiri, itu tuh dibagi jadi dua. Ada yang matriks morph atau berbentuk dan juga matriks amorph atau tidak berbentuk. Nah, yang mungkin kalian bisa perdalamin lagi tuh yang terkait matriks morph. Kalau untuk amorph itu sekedar tahu aja nggak apa-apa. Jadi, untuk matriks morph itu ada serabut kolagen dan juga elastis. Kalau sel-sel kartilago, ini nanti ada kondroblast sama kondrosit. Kalau serubung jaringan pengikat ini, ada yang namanya perikondrium. Nah, dia itu merupakan jaringan padat irreguler dan nanti dia mengelilingi permukaan kartilago. Jadi, semua kartilago itu dikelilingi oleh perikondrium. Tapi, kecuali di merbukaan seni, dia tidak dikelilingi oleh perikondrium. Nah, sifat dari perikondrium ini vaskuler, sehingga dia memiliki aliri pembuluh darah. Nah, karena dia sifatnya vaskuler, maka dia itu nanti akan mengirimkan nutrisi dan juga jad-jad lain yang dibutuhkan oleh kartilago. Soalnya kan kartilago tadi dia vaskuler, jadi dia untuk pertumbuhan dan perkembangan nutrisinya itu dari perikondrium. Di sini, aku tidak masukkan kondroblast, jadi aku izin jelasin sedikit, kondroblast itu fungsinya untuk men-sintesis matriks ekstra-seluler. Nah, kondroblast yang dikelilingi oleh matriks ekstra-seluler yang disintesisnya dan berada dalam ruangan yang bernama lakuna, itu disebut kondrosit. Jadi, bedanya kondroblast sama kondrosit itu, kalau kondroblast itu tidak dikelilingi matriksnya, jadi dia berfungsi untuk sintesis matriks, sedangkan kalau kondrosit itu, dia itu kondroblast yang dikelilingi oleh matriks, dan dia terjebak dalam suatu ruangan, misalnya kayak ini, ini adalah kondroblast. Nah, di sini, di bagian tepi, eh, maaf-maaf, maksudku kondrosit, salah-salah, sorry-sari. Nah, terus, di bagian tepi, ini tuh dia cenderung pipih gitu, pipih. Nah, tapi kalau misalnya ke bagian tengah, dia itu bentuknya bulat, dan kadang terdapat sel-sel isogen. Nah, sel isogen itu adalah kondrosit yang berada dalam satu lakuna, tapi salah-salahnya nggak cuma satu, jadi berkelombol banyak gitu, dan dia letaknya satu ruang di dalam lakuna gitu. Oke, mungkin bisa next. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke jenis-jenis dari kartilago. Jadi, kartilago itu dibagi jadi dua, yang pertama adalah embryonal sama dewasa. Nah, kita tahu ya, kalau kartilago itu, awalnya itu dari sel-sel mesenkim, tapi di kartilago embryonal itu, sel mesenkimnya nggak ada kayak pemanjangan gitu, nggak ada prosesus protopasma. Jadi, dia sel-selnya cuma bulat-bulat gitu, dan ini nanti dia mengalami diferensiasi, membentuk kondroblast. Terus, kalau kartilago dewasa, itu ada tiga, nah, pembagiannya ini tuh berdasarkan matrik ekstra seluler yang mendominasinya. Kalau kartilago hialin, itu tuh didominasi oleh serabut kolagen tipe 2. Dia itu cenderung halus gitu. Dan selanjutnya, kalau kartilago elastis, seperti namanya, dia nanti sifatnya elastis, terus fleksibel, dan dia didominasi oleh serabut elastis. Kalau kartilago fibrosa, itu tuh dia didominasi oleh serabut kolagen tipe 1. Nah, serabut kolagen tipe 1 ini sifatnya cenderung kasar. Kalau bisa, next. Nah, sekarang kita bahas lebih lanjut terkait kartilago hialin ya. Kartilago hialin ini merupakan kartilago yang paling banyak ditemukan dalam tubuh. Nah, kalau dalam keadaan segar, dia itu bakalan berwarna putih, kebiruan, dan bening. Dia itu sebagai kerangka sementara, dan nantinya akan digantikan oleh tulang sejati. Jadi, kartilago nanti akan digantikan oleh tulang sejati, atau kita sebut dengan osteon. Untuk matrik penyusunnya, dia didominasi oleh serabut kolagen tipe 2. Nah, ini bisa kita lihat, kalau ini gambaran idealnya. Ini gambaran ideal. Di sini kan serabut kolagen tipe 2 cenderung halus, ya nggak ada perbedaan yang signifikan gitu antara matrik-matriknya. Terus untuk distribusi, atau masuk distribusi di sini adalah, kita bisa nemuin di mana aja. Nah, kita bisa nemuin di permukaan sendi, terus ada di lempeng epipisis tulang panjang, terus ada di dinding saluran napas, misalnya di hidung, laring, trachea, dan broncos. Sama ujung ventral coste, yang mana dia itu nanti masuknya tempat persendiannya antara sternum sama coste. Jadi, nanti tipenya sinkondrosis gitu. Kalau bisa lanjut. Sekarang kita lanjut ke kartilago elastis. Nah, seperti namanya, kartilago elastis, ini disusun oleh serabut elastis yang lebih dominan, dan dia nanti sifatnya elastis dan juga fleksibel. Namun, dalam keadaan segar, dia itu warnanya kekuningan dan tampak lebih garuh. Nah, ini bisa kita lihat di gambarnya, bahwa warnanya emang cenderung kuning dan lebih garuh gitu. Untuk distribusinya, kita bisa nemuin di eustasius, kemudian epiklottis, katup untuk penelanan, buka tutup makanan ketika menelan, terus ada di auricula atau dantelinga. Oke, lanjut ke kartilago fibrosa. Nah, di kartilago fibrosa, ini tuh ada yang beda dari yang lain, karena dia tidak memiliki perikondrium. Nah, kan tadi perikondrium tuh fungsinya untuk menyalurkan nutrisi, karena dia bersifat paskuler, sedangkan kartilago tadi kan afaskuler. Nah, kenapa sih kartilago fibrosa nggak punya perikondrium? Hal ini, karena kartilago fibrosa merupakan jaringan intermedia, atau dia itu penghubung antara kartilago dan juga jaringan ikat padat, gitu. Nah, untuk matik penyusunnya, dia itu serabut kolagen tipe 1, dan dia cenderung lebih kasar. Ini bisa kita lihat, serabut-serabutnya kasar gitu, yang beda sama yang serabut kolagen tipe 2 milik dialin tani. Dan ini beda lagi di kondrositnya, kondrositnya itu tersusun sejajar searah dengan serabut. Kalau yang di kartilago hialin sama fibrosa tadi kan, dia kayak nggak berkelombang sih, bulat-bulat-bulat dan tersusun merata gitu ya. Kalau ini tuh, ikutin sama arah seratnya, jadi sejajar gitu. Dan untuk distribusinya, dia ada di diskus intervertebralis, inter itu antara, vertebra itu tulang belakang, jadi dia penghubung antara tulang-tulang tulang belakang. Terus ada di sifisis pubis atau di perhubungan antara tulang kemaluan, terus di tempat perlekatan migramentum dengan tulang gitu. Oke, next. Nah, sekarang kita masuk ke kondrogenesis. Jadi, kondrogenesis ini adalah pembentukan kartilago. Secara umum, dia itu melewati beberapa tahap. Ini bisa kita bagi jadi empat gambar. Jadi, ini adalah sel-sel mesenkim. Nah, ini sel-sel mesenkim ada kayak pemanjangannya yang bentuk kayak stellat, kayak bintang. Ini tuh disebut dengan prosesus protoplasma. Nah, sel-sel mesenkim ini nanti akan kehilangan prosesus protoplasma. Sehingga dia nanti akan membentuk sel-sel mesenkim yang bulat-bulat kayak gini. Nah, terus dia nanti akan membentuk jaringan protokondral atau pusat kondrogenesis. Nah, kemudian sel-sel mesenkim ini nanti akan berdiferensiasi membentuk kondroblase. Nah, ini yang namanya kondroblase. Di sini terlihat digambar bahwa kondroblasnya itu cenderung tersusun menjauh. Nah, kenapa? Karena kan balik lagi ke fungsinya kondroblase, dia itu untuk sintesis matrix organik sel. Jadi, dia ini yang disekelilingnya ini adalah matrix organik. Nah, makanya dia tersusun berjauh-jauhan. Nah, terus kondroblase yang dikelilingi sama matrix organik yang disintesisnya dan dia terjebak dalam satu ruangan bernama laguna disebut dengan kondrosit. Kayak yang digambar D. Jadi, intinya sel mesenkim dia kehilangan prosesus protopasma kemudian dia nanti akan berdiferensiasi membentuk kondroblase kondroblase nanti dia sintesis matrix terus dia nanti akan membentuk kondrosit. Oke, bisa next. Dari yang kartilago tadi ada yang mau ditanyain dulu nggak? Atau mungkin ada yang kurang jelas? boleh tanya aja langsung interupsi Apakah aku langsung lanjut aja ya? Suara aku masuk kan? Masuk Kak lanjut aja Oke Oh ini ada yang tanya simpsis pubis jadi simpsis pubis itu dia itu perhubungan antara tulang duduk jadi eh sorry tulang kemaruan jadi nanti sebenarnya dijelasin di bagian sendi sama share ya mungkin nanti bisa dibahas di itu ya share biar lebih jelas apa gimana Oke ya sama-sama ada yang lain? Atau aku langsung lanjut ya? Oke siap disini aku mau bahas terkait jenis tulang nah dari beberapa literatur yang aku baca jenis tulang itu dibagi jadi dua secara anatomi dan juga histologi nah secara anatomi itu tuh ada yang namanya tulang kompakta nah tulang kompakta itu ingat aja yang ceweknya pasti ngerti itu ada compact powder nah compact powder kan benda padat ya berarti dia nggak berongga jadi tulang kompakta dia tidak berongga gitu terus ada juga tulang spongyosa nah tulang spongyosa ini terdiri dari rongga-rongga yang saling berhubungan dan dipisahkan oleh trabekula jadi bisa kita lihat kalau di gambar ini yang ini adalah tulang compact compact bond yang ini adalah tulang spongyosa dia sponge jadi kayak berongga-rongga ingat aja kayak sponge seperti itu kan ada rongganya nah terus dia dihubungin sama trabekula trabekula tuh yang kayak ini tipis-tipis ini loh apa sih namanya ini yang mengakibatkan dia berongga-rongga gitu terus selanjut jenis tulang secara histologi kita bagi menjadi tulang primer dan juga tulang sekunder nah tulang primer ini sifatnya sementara karena nantinya dia akan digantikan oleh tulang sekunder hampir keseluruhan tulang primer ini nanti akan digantikan oleh tulang sekunder kecuali di sutura calvaria dan juga alveolus dentis nah sutura calvaria itu apa jadi di kepala atau di tengkorak itu tuh kan ada os parietal terus ada os frontal dan os-os lainnya misalnya oscipital nah antar os itu antar tulangnya itu dihubungkan sama yang namanya sutura gitu jadi nanti antara parietal kanan atau dexter dan juga parietal kiri atau sinister dia dihubungin sama sutura sekitalis terus antara parietal sama oscipital yang bagian belakang ini dihubungin sama sutura melidea dan juga antara frontal sama os parietal dihubungin sama sutura koronalis gitu tapi untuk nama-nama suturanya ini nasi tuno aja nah kalau alveolus dentis ini yang menyusun dari alveolar gigi gitu lanjut ke tulang sekunder nah tulang sekunder itu tuh tulang yang dicumbai pada orang dewasa kayak kita-kita misalnya ada di tulang humerus terus ada di ulna atau radius dia itu terdiri dari lapisan matris terkalsifikasi atau membentuk lamella lamella itu yang ini tersusun konsentris bulut-bulut ini ini nanti aku jelasin di gambar selanjutnya gitu boleh next oke jadi komponen penyusun tulang ya komponen penyusun tulang basically sama sama kayak yang di komponen penyusun kartilabu atau tulang rawan tadi yakni ada matris kemudian ada sel-sel tulang juga ada selubung jaringan pengikat nah untuk matris tulangnya ini ada matris organik sama anorganik kalau matris organik itu adalah serabut kolagen tipe 1 terus ada proteoblikan ada glikoprotein nah kalau matris anorganik dia itu tersusun dari bahan-bahan anorganik misalnya kristal hidroksi apatit terus natrium magnesium kalium sama bikarbonat selanjutnya untuk sel-sel tulang hampir sama disini ada osteoblast kemudian ada osteosid dan ada osteoclast untuk lebih lanjutnya nanti aku bahas di slide selanjutnya lalu untuk selubung jaringan pengikat ini ada periosteum dia itu melapisi permukaan luar tulang jadi periosteum itu yang disini ini terus kalau endosteum dia melapisi rongga dalam dari tulang jadi disini boleh next nah selanjutnya kita bahas terkait sel-sel tulang yang pertama ada osteoblast ini fungsinya hampir sama kayak kontroblast tapi bedanya ini di sel tulang tulang sejati atau osteon disini fungsinya untuk mensipresis osteoid atau metrik organik tulang nah kita lihat ini gambarnya osteoblast ini gambaran idealnya oke kalau yang osteosid dia itu osteoblast yang berada dalam matriks yang disintesisnya dan dia terletak di dalam sebuah ruangan yang bernama lakuna jadi ini dia adalah osteosid nah ini dia itu ini ini matriks yang disintesisnya terus ini ruangannya dan dia ini adalah osteosid yang berada di dalam lakunannya itu nah osteosid ini akan membentuk penonjolan sitoplasma yang terletak dalam sebuah ruang yang bernama kanalikuli untuk fungsi kanalikuli sendiri adalah nantinya dia mengalirkan kayak nutrisi-nutrisi karena dia kan sel osteosid dia terselubungi oleh matriks jadinya biar ada asupan nutrisi yang masuk makanya dia ada kanalikuli nah selanjutnya adalah osteoklas nah kalau osteoklas ini berfungsi pada resorpsi tulang dan dia berukuran paling besar karena dia intinya multiple atau multinuklear jadi intinya banyak dari studi literatur yang aku baca itu intinya antara 5 sampai 30 dan paling besar dan dia itu terletak dalam lakuna hausib jadi disini perlu dinotis bedain antara osteoplas osteoid osteosid dan juga osteoplas oke bisa next oke disini kita bahas terkait struktur penting dari tulang atau arsitektur tulang yang perlu kita tahu yang pertama ini adalah sistem havers bedain sistem havers sama kanal havers jadi kalau sistem havers ini adalah satu yang ini lingkaran besar ini yang tersusun dari lamela-lamela ini itu namanya sistem havers nah dalam sistem havers ini ada lamela lamela itu kayak ini yang tersusun konsentris atau melingkar dan juga ada lakuna itu yang nah lakuna itu dan di dalam lakuna itu ada osteosid nah dari lakuna ini kan ada kayak garis-garis ke samping nah itu namanya kanalikuli yang tipis itu tadi untuk menyalurkan nutrisi yang mungkin dibutuhkan oleh si osteosid yang itu nah kalau yang di tengah ini namanya kanal havers nah ini jadi bedain ya kanal havers sama sistem havers kalau kanal havers itu yang ini nanti dia dilalui oleh pembuluh darah kalau sistem havers itu satu kesatuan ini gitu nah untuk penghubung antara kanal havers satu dengan kanal havers yang lain itu ada yang namanya kanal Fogman jadi ini ini adalah kanal Fogman gitu dan mungkin bisa lanjut nah sekarang kita bahas terkait osteogenesis atau proses pembentukan tulang jadi proses pembentukan tulang itu ada dua yang pertama ada osifikasi intramembranosa dan yang kedua ada osifikasi endokondral oke maaf disini tipu harusnya gak pakai R jadi untuk osifikasi intramembranosa yaitu nanti membentuk tulang pipih misalnya tulang di kranium atau tengkorak gitu kalau osifikasi endokondral dia itu membentuk tulang-tulang panjang misalnya tulang humerus tulang ranius una gitu nah untuk model atau bahan awalnya osifikasi intramembranosa itu dari membran mesenkim atau salsal mesenkim sedangkan untuk osifikasi endokondral dia berasal dari kaktiwagohiali boleh next di sini kita bahas sedikit terkait osifikasi intramembranosa jadi ini adalah salsal mesenkim nah salsal mesenkim ini dia akan bergerombol ibaratnya kemudian dia nanti akan berdiferensiasi membentuk yang namanya osteoblast nah kemudian dia nanti akan membentuk yang namanya pusat osifikasi nah osteoblast ini nanti dia akan mensintesis matriks-matriks extracellular nah kemudian ada dari beberapa sel osteoblast yang akan diklinik oleh matriks yang disintesisnya tadi dan terjebak dalam ruangan yang namanya lacuna sehingga dia membentuk osteosid gitu nah matriks-matriks yang disintesis ini atau osteoid dia itu nanti akan terkalsifikasi dengan adanya pengendapan garam-garam mineral nah kemudian dari matriks yang terkalsifikasi ini nanti dia akan membentuk trabekula-trabekula kayak gini nah atau disebut dengan woven bone atau nantinya dia akan membentuk tulang spongiosa nah tulang spongiosa ini ada karena dia nanti dilalui oleh yang namanya pembuluh-pembuluh darah jadi untuk vaskularisasinya nah setelah itu nanti dia juga akan membentuk pempek samping-sampingnya gitu dan juga akan terbentuk periosteum gitu oke mungkin bisa lanjut ke osifikasi endokondral nah untuk osifikasi endokondral disini itu mode awalnya tadi kan dari cartilago hialin nah cartilago hialin kan dia vaskuler makanya dia diselimuti atau dikelilingi oleh peliperikondrium karena dia sifatnya vaskuler nah cartilago cartilago hialin ini nanti ada salsal kondrosit salsal kondrosit ini nanti akan men-sintesis matriksnya sehingga nanti matriksnya akan terkalsifikasi dan salsal kondrosit itu juga nanti akan mati nah karena salsal kondrosit nya mati maka dia nanti akan ada osteoklas yang meresopsi dari salsal kondrosit itu nanti nah makanya terbentuk lubang-lubang bolongan-bolongan gini nah terus ada si pembuluh darah pembuluh darahnya ini bakalan masuk dan dia membentuk sel osteoblast nah sel osteoblast ini nanti akan menempati lubang ini sehingga dia nanti juga mensintesis sismetrik organik dan membentuk compact bone gini nah yang terjadi apa ya jadi pusatnya ini pusat untuk sintesis matik dan juga pembentukan tulang-tulangnya ini namanya diafisis sedangkan untuk yang di samping ini yang masih terbentuk dari kaki lagu hialin ini adalah epifisis gitu nah selanjutnya jadi diafisis ini nanti akan mengalami perkembangan terus menerus membentuk tulang-tulang lagi sampai kita bisa bertumbuh tinggi gitu jadi untuk pertumbuhan tinggi itu karena adanya osifikasi endocondral dan nanti juga akan terbentuk yang namanya epifisial plate gitu jadi ini nanti ada beberapa zona untuk pembelahan dari sel-selnya dan nanti berkembang menjadi matrik-matrik yang membentuk compact bone ini dan untuk yang epifisis nanti dia juga akan membentuk yang namanya pusat osifikasi sekunder gitu dan dia udah kurang itu boleh next dari yang itu tadi tulang itu ada yang mau ditanyain dulu nggak atau kurang jelas sebelum kita masuk ke hormon nggak ada ya oke aku lanjut ya jadi oke jadi aku lanjut ke yang peranan hormon disini ada aku bahasnya terkait dua hormon ada paratiroid hormon atau kita singkat PTH sama kalsitonin jadi kalau paratiroid hormon itu tuh akan meningkat sekresinya ketika kalsium dalam darahnya rendah jadi paratiroid ini nanti fungsinya untuk menaikkan kalsium dalam darah gitu untuk sel targetnya dia adalah osteoblast nah prosesnya kan kalau yang kita tahu osteoblast itu buat sekresi matrik atau osteoid tapi dengan adanya paratiroid hormon maka osteoblast ini nanti sekresi matriknya atau osteoidnya akan dihambat namun dia PTH-nya itu akan memicu osteocast stimulating factor sehingga osteocastnya itu nanti menjadi aktif makanya kalau osteocast aktif seperti yang kita tahu fungsinya kan untuk resopsi tulang nah sehingga resopsi tulang terjadi dan kalsium dalam darahnya meningkat jadi lebih singkatnya bisa dibilang gini para teroid hormon nanti dia akan memicu resopsi tulang karena aktifnya osteocast sehingga kalsium dalam darahnya meningkat nah kalau kalsitonin dia itu menghambat resopsi tulang oh oke resopsi tulang itu kayak ibaratnya erosi apa ya erosi tulang atau bisa kita ya erosi tulang jadi kayak tulangnya itu ada yang dihancurkan tapi bukan bener-bener dihancurkan gitu loh misalnya ketika lo ada luka atau apa gitu makanya dibentuk resopsi makanya akan terjadi resopsi tulang gitu jadi biar lebih enaknya kayak dihancurkan gitu deh gitu paham gak oke jadi aku ulangin ya kalau untuk kalsitonin ini nanti dia akan menghambat resopsi tulang sehingga nanti yang awalnya tinggi dia jadi menurun gitu misalnya next nah disini aku kasih mungkin contoh terkait peranan olahraga dalam menjaga homeostasis kalsium gitu kita ambil yang exercise aja nah disini kalau kita berolahraga secara teratur rutin gitu resopsi tulang atau penghancuran tulangnya imbaratnya dia menurun tapi bone formation atau pembentukan tulangnya dia akan meningkat gitu nah seperti yang kita tahu tadi kalau resopsi tulangnya menurun maka kalsium dalam darahnya itu juga menurun nah kalau kalsium dalam darah menurun kan para tiroid hormat ini nanti akan memicu 1,25 OH2D itu vitamin D jadi PTHI nanti ini akan memicu vitamin D meningkat sehingga yang mana vitamin D ini nanti akan berfungsi untuk meningkatkan absorpsi kalsium di dalam mukosa usus gitu jadi intinya ketika PTH-nya naik maka sintesis vitamin D-nya juga naik yang mana vitamin D naik itu nanti juga akan berpengaruh ke absorpsi kalsium di dalam mukosa ususnya itu juga naik gitu ini ya gitu kalau untuk immobilization yang kita gak pernah gerak itu sebaliknya udah bisa nah ini nice to know jadi selain tadi perlu vitamin D sama para thyroid hormone kalsium absorption atau absorpsi kalsium itu juga diperlukan adanya magnesium karena magnesium ini nanti fungsinya untuk membantu membentuk vitamin D menjadi aktif gitu nah kalau kita gak ada magnesium bahkan defisiensi magnesium maka kalsium absorption akan berkurang juga jadi kadar kalsium dalam darahnya itu akan berkurang gitu sehingga distribusi ke gigi terus ke darah tulang dia juga akan berkurang gitu oke bisa next nah disini kita bahas terkait abnormalitas oke sebelumnya maaf tadi yang hormon ada yang mau ditanyain dulu gak apa udah paham udah lumayan ngerti oke kalau gak ada aku lanjut ya ke abnormalitas pada tulang atau kelainan pada tulang nah yang pertama itu tuh ada osteoporosis ini udah familiar ya jadi osteoporosis itu merupakan penurunan masa tulang yang nanti dia akan mengakibatkan kerapuhan pada tulang osteoporosis ini biasanya karena kurang kalsium nah untuk gambarannya kayak gini nih ini yang normal bone jadi ini yang kecukupan akan kalsium nah tapi yang ini yang kurang kalsium nih jadi dia mudah terjadinya pengapuran tulang sehingga dia bakal terapuk kayak gini dan biasanya osteoporosis itu terjadi pada ansia gitu selanjutnya ada rickets atau rakitis yaitu merupakan perlunakan tulang yang terjadi pada anak-anak nah rakitis ini disebabkan karena adanya defisiensi atau kekurangan vitamin D sehingga kan tadi kalau vitamin D nya itu menurun maka resopsi tulangnya juga akan menurun dan mengakibatkan CA nya turun dan juga kalsifatnya juga turun nah kekurangan CA disebut juga dengan hipokalsemi hipokan rendah kalsemi itu dari kalsium kalau kekurangan fosfat disebut dengan hipofosfatemi kalau hipo rendah fosfat itu fosfat dan ini juga rickets ini bisa dikolongkan atau dibagi lagi menjadi spesifiknya jadi dua ada rickets kalsipenik dia karena hipokalseminya sesuai namanya kalsi ini terus ada rickets fosfopenik dia karena hipofosfatemi gitu ini bisa kita lihat karena ini kekurangan vitamin D dia makanya kurang akan kalsium atau fosfat makanya tulangnya lunak harusnya kan kayak gini ya tapi dia ringkok ini ini juga gitu oke bisa next nah ini ada genufalgum sama genufarum sebenarnya ini tuh efek lebih lanjut dari rakitis gitu jadi nanti kan dia mengalami perunakan sehingga kakinya itu bisa berbentuk X atau genufalgum disebut juga dan juga atau berbentuk O itu biasa kita sebut dengan genufarum gitu nah yang lainnya itu tuh ada osteomalacia osteomalacia ini konsepnya sebenarnya sama sama kayak rakitis karena defisiensi vitamin D tapi cuma beda objeknya aja soalnya dia objeknya ke dewasa sedangkan kalau rakitis tadi dia defisiensi vitamin D yang terjadi pada anak-anak ini bisa kita lihat ini kakinya kayak bentuk gitu pada perunakan tulang gitu oke kalau boleh next kayaknya udah mungkin dari tulang ada yang mau ditanyain dulu gak atau nanti langsung lanjut ke syaril aja gak bapak itu itu dia dia nanya oke kalau kaki panjang sebelah karena apa kenapa ya mungkin kaki panjang sebelah itu mungkin kau setahu ya dari cara dia berjalan mungkin bisa pengaruh atau kalau untuk lebih lanjutnya aku terlalu mendalami kayak gitu mungkin syaril bisa bantu gak kaki panjang sebelah kenapa jujur sih aku juga kalau penyebabnya kurang tahu ya tapi mungkin sih karena dari lahir kayak gitu juga bisa itu kan kalau misalkan dari lahir kayak gitu kan berarti ada suatu abnormalitasan dalam formasi tulangnya kan atau tapi nanti tuh setahu aku kalau misalkan kaki panjang sebelah nanti bisa ada penyakit selanjutannya kayak misalkan bisa menyebabkan skoliosis kayak gitu karena kan dia gak bisa nanti tulang belakangnya juga kayak bakal ngikutin jadi bengkok gitu itu setahu aku sih gitu sih maaf ya ya jadi mungkin dari itu tadi dari lahir sama cara duduk skoliosisnya gitu nanti berpengaruh di itu mungkin itu sih yang bisa aku sampaikan maaf ya kalau masih berlibat atau ada yang kurang nanti kalau misalnya ada yang ditanyain boleh chat lebih lanjut makasih oke makasih Aldira aku lanjutin ya teman-teman jangan sampai dulu ya semangat nanti kalau misalnya ada yang mau tanyain langsung aja chat lewat chat atau langsung intrupsi aja oke kita lanjut bahas sendiri oh ya sebelumnya aku mau ke movementnya dulu aja deh supaya lebih gampang nah kita sebenarnya sendi itu kan intinya adalah dia tuh yang akan menggerakkan tulang gitu kan dia kan menghubungkan antar tulang dan dia menggerakkan atau bisa juga si sendi ini justru malah mengakibatkan tulang itu nggak bisa bergerak kayak gitu nah tapi kalau seandainya sendi diartrosis kayak misalkan kalian kan juga pasti tahu ya sendi diartrosis itu akan menyebabkan tulang itu bisa bergerak secara bebas tergantung sama sendi apa nah movement atau gerakan yang bisa diakibatkan oleh sendi itu tuh macam-macam jadi aku mau nyontohin dulu yang pertama itu dia ekstensi dan fleksi jadi kalau fleksi itu nggak kaya kan ya kalau fleksi itu kayak gini ekstensi itu kayak gini terus habis itu nanti ada supinasi pronasi supinasi kayak gini pronasi kayak gini nah kalau supinasi itu gampangannya kayak misalkan kalian mau minta sup gitu kan jadi kan kayak gini ya kalau pronasi itu kebalikannya terus nanti ada abduksi dan aduksi kalau ini gampangannya tuh kalau ade itu kan contoh aja kayak misalkan ade gitu kan nah ade itu kan dia tinggal surma sama kalian gitu misalkan jadi kan kayak cenderung lebih dekat sama kalian kan nah makanya aduksi itu tuh akan mendekati tubuh kalau abduksi itu tuh akan menjauhi tubuh ini nah terus habis itu ada sirkunduksi kalau sirkunduksi itu jadi dia tuh gerakan memutar kayak misalkan mutar tangan gini terus habis itu ada elevasi dan depresi kalau elevasi itu dia naik misalkan bahunya naik gini terus depresi itu nurunin terus habis itu ada protrusi retrusi ini mungkin baru sih buat kalian jadi kalau protrusi itu tuh misalkan rahang bawah ini kita majuin gini itu namanya adalah protrusi jangan kalau membeliin itu namanya retrusi terus apa lagi ya terus ada inversi dan eversi kalau ini contoh aja misalkan ini telapak kaki ya telapak kaki kan kayak gini kan pembuknya kan di atas nah kalau misalkan lapak kakinya kayak gini menuju ke dalam tubuh alias menuju ke garis tengah tubuh itu tuh namanya adalah inversi misalkan kayak gini namanya eversi gitu sama satu lagi ini nice to know sih karena kalau di SMA kayaknya belum diajarin juga jadi kalau misalkan kita menggerakkan bahu ke depan gini itu namanya adalah protraksi misalkan kalau ke belakang namanya retraksi gitu semoga bisa dipahami ya guys nanti ini supaya lebih gampang aja sih buat memahami pergerakan sendinya oke kita mulai dari awal jadi kita mulai dari klasifikasi sendi dulu nah sendi ini secara geris besar bisa diklasifikasi berdasarkan gerakannya dan berdasarkan jaringan yang menghubungkannya nah kalau berdasarkan gerakannya tuh ya pasti kalian udah saulah ya sinartrosis amfiartrosis diartrosis kalau sinartrosis dia tidak memungkinkan gerakan kalau amfiart sedikit kalau diartrosis bisa bebas sedangkan kalau jaringan yang menghubungkannya nanti dibagi menjadi artikulasio fibrosa kartilaginea dan sinovialis nah artikulasio itu artinya sendi ya nah jadi sendi fibrosa itu tuh dihubungkan oleh jaringan fibrosa sendi kartilaginea dihubungkan sama kartilago sesuai namanya kan karti-karti gitu ya jadi kartilago kartilaginea kartilago gitu terus ada artikulasio atau sendi sinovialis yang itu memiliki ruangan yang berisi cairan sinovial nanti kita bakal lihat satu-satu oke yang pertama mulai dari sendi fibrosa dulu nah sendi fibrosa ini nanti dia dibagi menjadi tiga ada sutura sindesmosis dan juga gomposis yang pertama adalah sutura nah kayak yang tadi udah dijelasin sama Kak Aldira sutura itu ada di tulang pengkorak ya jadi dia kayak menghubungkan antar tulangnya gitu nah sutura ini pada dewasa itu tuh tidak memungkinkan gerakan makanya volume kepala orang dewasa itu tuh seharusnya tidak berubah karena memang tulangnya tuh udah menulang semua gitu jadi gak mungkin bisa misalkan dia membesar otaknya dia gak bisa ada ruangan lagi gitu nah tapi nice to know nih ya buat kalian kalau di bayi itu tuh sutura itu belum mengalami losifikasi si aliasnya itu kayak masih pisah-pisah gitu lah tulang-tulangnya nah fungsinya itu untuk apa sih fungsinya adalah untuk supaya kalau misalkan ada pembesaran otak itu kepalanya tuh masih bisa membesar gitu loh nah supaya untuk ngasih ruang lah buat otaknya ini dan sama satu lagi untuk ketika dia lahir kan kalau misalkan bayi lahir itu dia akan melewati jalur yang sempit kan dia akan melewati vagina yang dimana dia tuh sempit nah ketika dia melewati vagina itu dia kan pastinya bakalan ada kompresi ya bakalan tertekan gitu loh kepalanya nah makanya itulah fungsinya si sutura ini belum mengalami losifikasi supaya dia tuh bisa kayak istilahnya kayak kumpang tinggi satu sama lain gitu loh kayak supaya muat gitu lah kepalanya nah terus habis itu yang kedua itu adalah sindesmosis kalau sindesmosis ini dia tuh tulangnya itu akan dihubungkan dengan migamen atau suatu membran fibrosa jadi dia bisa bergerak sedikit bergerak sebagian gitu nah contohnya adalah tulang pengumpil dan tulang hasta kan ini kan tulang pengumpil ya yang sejajar segaris sama apa namanya jempol terus ada tulang hasta nah yang di bagian bawah jadi kan kalau apa namanya hubungannya itu kan dia kan ada di sini di atas sama di bawah sini nah ini tuh misalnya yang di bawah itu namanya distal yang sini proksimal nah yang dihubungin sama sindesmosis itu yang distal atau yang bawah sini nah jadi maksudnya bergerak sebagian itu kan kita kan bisa ya gerakin kayak gini kayak nginiin tangan gitu tapi biasanya kan agak apa ya kayak ke dalam gitu kan tapi kan keluar kan kayak terbatas gitu ya nah itu tuh karena dia ya memang gerakannya sedikit gitu karena dihubungkan oleh si sindesmosis nah jadi kenapa sih cuma yang bawah doang jadi kan kita bisa lihat nih yang di bawah yang ini nih eh kursorku kelihatan gak ya kelihatan gak dir halo oh oke oke kelihatan gak terima kasih nah ini nih yang di bawah ini kan kayak ada suatu memberan kan nah memberan antar tulang ini nah ini yang di bawah ini tuh yang yang tadi aku bilang ya yang sendiang sindesmosis itu dia kan kayak cuma dihubungin sama sih memberannya ini gitu jadi dia kayak gak ada apa ya kalau misalkan sutura itu kan kayak ada kayak gini-gininya kan kayak ada suatu garis-garisnya gitu atau misalkan yang diartrosis kan kayak ada semacam kayak bentalannya gitu nah ini tuh kan gak ada ya dia kayak cuma dihubungin sama memberan doang gitu oke terus habis itu ada gomposis nah kalau gomposis ini tuh sebenarnya dia mirip-mirip kayak sindesmosis tapi khusus di gigi nah jadi kalau di gigi itu kan dia gigi itu kan punya akar ya yang dimana akarnya itu bakalan masuk ke suatu lubang di gusi itu kan kayak ada lubangnya gitu yang sesuai sama gigi nah makanya dia itu disebut kayak mirip pasak gitu yang bisa cocok dengan suatu soket atau suatu kantung atau apa ya ya gitu lah ya pasti kalian ngerti lah ya maksudnya nah kenapa kok dia itu juga disebut sindesmosis juga soalnya dia tuh dihubungin sama ligamen jadi antara gusi dan antara gigi itu tuh dia dihubungin suatu ligamen namanya ligamen periodental ini yang yang ada kayak apa ya yang semacam kayak ada ungu-ungunya gitu disini itu sebenarnya ada ligamennya yang menghubungkan antara gigi dan gusi nah makanya karena dia dihubungkan kayak gitu seharusnya dia tuh gak bisa bergerak tapi kalau seandainya ada suatu apa ya gangguan atau kayak abnormalitas atau misalkan kan ngerasa gigi kalian gerak kayak gitu nah itu tuh berarti udah gak udah gak normal ya karena hasilnya gak bisa gerak nah sebenarnya tuh gimana ya kayak kalau misalkan gerak tuh bisa tapi tuh secara mikroskopis jadi kita tuh gak bisa lihat makanya kita tarik kesimpulan dia gak bisa gerak kayak gitu oke oke lanjut ya terus saya bisa ada sendi kartilaginia nah kalau kartilaginia ini dia dihubungin sama kartilagu itu tadi ya kartilagunya yang hialin dan yang fibro atau fibrosa yang kayak tadi udah dijelasin sama Kak Aldira nah yang sendi kartilaginia itu ada apa aja yang pertama ada sinkontrosis nah kalau sinkontrosis ini disebut sebagai sendi kartilaginia primer kenapa? soalnya dia waktu awal kehidupan sendinya itu dia memungkinkan adanya gerakan sedikit nah tapi setelah berjauhnya waktu dia akan mengalami osifikasi atau namanya tuh sinostosis jadi dia bakalan gak memungkinkan gerakan naki gitu karena udah menulang nah contohnya itu yang lempeng epifisis yang tadi dijelasin sama Kak Aldira itu kan lempeng epifisis ini kan sebagai tempat tempat apa ya kayak pertumbuhan tulang yang gitu kan tempat pembentukan tulangnya nah jadi kalau misalkan di anak-anak dia tuh lempeng epifisisnya tuh masih berupa kartilago nah makanya ini nice to know ya kalau misalkan di x-ray kalau misalkan ke radiologi gitu terus di x-ray itu tuh nanti dia bakalan warnanya tuh kayak transparan gitu jadi kayak seolah-olah tulangnya tuh patah padahal tuh enggak gitu padahal tuh itu karena masih ada kartilago gitu bukan belum tulang gitu loh nah terus nanti kalau seandainya udah dewasa dia tuh akan semakin menulang menulang-menulang akhirnya dia akan cuma membentuk suatu garis jadi udah gak ada kayak kartilagunya lagi tapi cuma membentuk suatu garis sini yang ini gitu terus setelah itu dia simpisis nah ini yang tadi ditanyain itu ya ini adalah sendi kartilagunya sekunder jadi dia tuh memungkinkan sedikit gerakan ketika dewasa jadi kita dewasa ini itu tuh simpisis kita tuh bisa bergerak gitu bisa memungkinkan sedikit pergerakan alias amfiartrosis nah nanti dia tuh dihubungin oleh jaringan fibro kartilago dan contohnya tuh adalah diskus vertebralis nah diskus vertebralis itu yang ini jadi kan dia menghubungkan antara yang vertebra atasnya sama vertebra bawahnya nah sini tuh kayak ada kenapa kok namanya tuh diskus soalnya dia tuh kayak bentuknya mirip disk atau bentuknya tuh kayak mirip rasep gitu gitu nah terus sama ada simpisis pubis ini ya tadi ya nah simpisis pubis ini bener tadi ada di tulang kemaluan kalau ini namanya tulang duduk kalau yang ini tulang usus nah kalau yang ini simpisis pubis itu dia tuh amfiartrosis juga jadi disini tuh kenapa kok disini dibuat amfiartrosis bisa gerak dikit gitu nah soalnya kan kalau misalkan kita melakukan aktivitas yang ekstrim gitu misalkan kayak kita ngangkat kaki tinggi-tinggi apa gimana gitu itu kan dia bisa kayak agak gerak dikit gitu loh tulangnya supaya memungkinkan gerakan tulangnya gitu nah sama kalau misalkan ibu melahirkan jadi ibu melahirkan itu kan dia melewati daerah-daerah sini kan makanya nanti tuh dia bisa kayak agak membuka gitu untuk jalan bayinya terus selanjutnya ini yang sendi yang terkenal banget namanya adalah sendi sinovial jadi tadi udah dijelasin ya kalau akartilahu itu dia nggak punya pembuluh darah tapi memberan sinovial itu punya pembuluh darah kayak gitu dan dia tuh bisa bergerak bebas tergantung gerakannya nanti tergantung ya sama sendi apanya gitu dan dia tuh biasanya dikuatkan oleh ligamen jadi ligamen disini tuh dia cuma sebagai penguat di luarnya di luar sendinya jadi dia kayak nggak terung set sendinya gitu loh tapi kayak ya udah cuma nguatin tulangnya aja gitu nah nanti dalam memberan sinovial itu bahkan ada cairan sinovial yang cairan sinovial itu berisi asam hialuronat nah asam hialuronat ini apa sebenarnya ada kandungan-kandungannya lagi guys tapi kayaknya kalian nggak perlu tahu cukup tahu itu ada asam hialuronat gitu nah terus nanti khusus di tulang itu bakalan ada tambahan bantalan gitu namanya adalah meniskus di tulang sorry di lutut itu ada tambahan namanya meniskus ini ya nah jadi tuh kenapa sih kok kita tuh butuh kartilago kita butuh meniskus nah soalnya tulang itu kan dia bagian ujungnya itu kan dia nggak datar ya guys jadi kayak bisa tajem-tajem gitu ya tepoknya teksturnya strukturnya tuh kasar gitu lah nah kalau seandainya tulang ini ada yang di atas dan ada di bawah otomatis kan tulang yang di bawah tuh akan menyanggah tulang yang di atas kan nah kalau misalkan dia nggak ada bantalannya di sini otomatis tulang yang di bawah tuh bakalan cepat rusak karena dia kayak nyanggah tulang yang di atas tulang yang di atasnya lagi di atasnya lagi gitu kan nah makanya dia tuh akan dikasih apa ya supaya permukaannya tuh lebih lunak lebih apa ya lebih rata itu makanya ada kaki lagunya selain itu juga di lutut di sendi yang ada di lutut itu tuh ada meniskusnya kenapa? untuk menambah permukaannya itu supaya lebih rata lagi kenapa kok cuma adanya di lutut? karena lutut itu kan dia yang paling sering digerakin ya termasuk yang sering digerakin dan juga dia tuh akan menyanggah berat tubuh kan berat tubuh dari atas-atasnya gitu kan banyak banget kan yang harus disyanggah nah makanya dia tuh akan dikasih bantalan lagi supaya mengurangi kerusakan mengurangi resiko kerusakan dan juga supaya dia tuh mengurangi adanya friksi gitu oke terus nanti ada macam-macam sendi sinovial nah ini yang pertama ada sendi pelana sendi pelana ini disebut juga sendi sliding atau kayak sendi geser gitu nah dia tuh permukaannya tuh datar kayak ini nah dia tuh nanti contohnya adalah sendi yang ada di antara tulang selangka dan juga tulang skapula gitu sebenernya nih sama ini sih namanya tuh adalah bagian akromion nah tapi tuh akromion itu adalah kayak sambungannya dari tulang apa namanya tulang belikat jadi tuh makanya makanya kalian menghafalnya antara tulang belikat sama tulang selangka gitu aja terus habis itu nanti ada sendi pelana sendi pelana ini disebut juga saddle atau selaris nah sendi pelana ini punya 2 derajat gerakan atau biaksial yang gerakannya itu adalah fleksi ekstensi dan abduksi-adduksi nah maksudnya tuh apa sih derajat gerakan terus maksudnya apa sih kayak aksial-aksial gitu nah jadi tuh sebenarnya sendi itu tuh dia gerak menurut menurut suatu aksis atau suatu garis jadi itu bukan kita gak bisa bilang kayak selaris misalkan pelana itu tuh dia tuh ke 2 arah itu tuh gak literally 2 arah gitu loh tapi kayak dia tuh bergeranya menurut suatu aksis jadi misalkan fleksi ekstensi ya misalkan yang ditang disini contohnya kan adalah tulang karpal dan metakarpal pada ibu jari jadi yang disini ya jadi disini ada sendinya gitu yang bisa buat fleksi ekstensi dan juga abduksi-adduksi maksudnya tuh apa jadi misalkan ada suatu garis disini nah sendi itu dia akan bergerak mengelilingi suatu garisnya itu jadi kalau misalkan fleksi ekstensi kan dia kan kayak gini fleksi ekstensi kalau apa namanya fleksi ekstensi kan dia kayak gini dan kayak gini kan jadi dia tuh kayak mengelilingi si garisnya ini loh kayak mengelilingi gitu walaupun gak literally mengelilingi juga sih nah terus kalau abduksi-adduksi misalkan dia tuh kayak gini garisnya nah waktu manis kan dia mengelilingi itu kan kesana sama kesana nah makanya itu karena dia punya gerakan yang mengelilingi dua aksis makanya namanya itu adalah diaksial kayak gitu tuh terus habis itu ada sendi engsel atau hingga aku gak tau sih baca nya hingga gak tau lah nah atau hinglimus nah itu tuh dia uniaksial punya satu geracet gerakan yaitu fleksi dan ekstensi aja contohnya kayak ini ini kan sendi siku kan dia kan ini ya apa namanya nah buat fleksi dan ekstensi aja karena dia tuh gerakannya cuma cuma mengelilingi satu aksis jadi aksisnya kayak gini dia gerakannya kayak gini gitu terus habis itu ada sendi pivot atau trocoide nah ini tuh juga satu derajat gerakan atau uniaksial contohnya itu adalah sendi yang ada di leher nah sendi di leher yang untuk menggelengkan kepala nah itu tuh dia kenapa kok namanya tuh pivot dan kenapa kok uniaksial soalnya dia jadi misalkan sendinya kayak gini nah garisnya tuh kayak gini nah dia tuh gerakannya tuh kayak gini jadi kayak cuma mengelilingi satu apa namanya satu aksis aja gitu sebenernya sendi di leher ini tuh apa ya dibentuknya bukan karena tulang-tulang leher gitu ya tapi kayak karena tulang apa namanya tulang belakang atau vertebra yang ada di bagian leher itu tuh tulang vertebra yang pertama dan kedua dia tuh nyatu gitu dan sendinya tuh itu gitu jadi kalau sendi pivot ini karena vertebra ya karena tulang vertebra yang ada di bagian leher terus habis itu ada sendi kondiloid nah kalau kondiloid ini dia punya dua derajat gerakan yaitu fleksi-abstensi abduksi-adduksi nah contohnya itu adalah sendi diantara tulang pergelangan tangan dan jari tangan yaitu ini ya jadi sendi diantara ini sama ini ini sama ini jadi kayak misalnya kayak gini itu kenapa soalnya kan dia kan bisa fleksi-extensi sama dia bisa abduksi-adduksi saya gini kan aduh terlihat kan ya gitu nah terus dari situ ada sendi elipsoidea nah ini dia juga dua derajat gerakan yaitu diantara tulang pengumpil dan juga tulang pergelangan tangan sendi elipsoidea itu dia disini ya dia disini nanti kalian bisa nyoba-nyoba sendiri sih guys aku juga kayak udah udah apa namanya udah mencantumkan kayak apa namanya gambar-gambar tulangnya juga nanti bisa kalian coba-coba sendiri kalian explore sendiri tubuh kalian nah terus nanti ada sendi peluru juga namanya nama lainnya adalah golen socket atau spheroid dia tuh gerakannya tuh ke segala arah nah kalau ke segala arah ini tuh dia disebut multiaksial tapi sebenarnya tuh multinya tuh berapa sih nah multinya tuh cuma tiga karena kan memang garis tuh cuma ada tiga ya cuma ada X, Y, dan Z gitu makanya nanti dia gerakannya ke tiga ke tiga apa ya mengelilingi tiga aksis gitu jadi misalkan ini nih yang ada di bahu nah kan dia kan bisa fleksi ekstensi dia bisa fleksi ekstensi terus habis itu dia bisa abduksi-abduksi terus habis itu nanti dia juga bisa rotasi dia misalkan kita beginiin tangan itu kan dia juga bisa kan ini kan menyanggah juga kan gitu makanya dia bisa ke segala arah atau multiaksial tadi gitu nanti kalau misalkan kalian mau belajar lebih lanjut lagi kalian kepo-kepo tentang sendi yang ada di dalam tubuh kalian kalian bisa coba baca ini tabelnya ini nanti kalian cari-cari sendiri aja kayak ini tuh yang mana carpometa carpalice polisis tuh yang mana kayak gitu-gitu kalau kalian kepo aja sih tapi kalau enggak ya enggak bisa ngelopor oke buat sendi ada yang mau ditanyain enggak sama movement fighter mau nanya nih yaudah oke lanjut dulu aja ya nah terus ada kelainan sendi nah kelainan sendi ini aku ambil yang umum-umum aja sih kemungkinan juga kalian udah tahu yang pertama ada dislokasi dislokasi itu tuh soalnya sendinya tuh geser karena ligamennya tuh tertarik misalkan apa namanya ini ya kan kalian lihat ya ini ligamennya tuh kayak robek atau kayak ketarik gitu nanti dia tuh bisa sendinya tuh berubah lokasi makanya namanya dislokasi terus nanti ada ankylosis itu tuh dia sendinya enggak bisa gerak karena tulangnya itu nyatu bentar ada gambarnya enggak sih enggak ada ya pokoknya dia karena tulangnya nyatu jadi dia enggak bisa gerak bisa lah ya dinalar gitu terus nanti ada terkilir kalau terkilir tuh dia ligamennya tuh tertarik atau robek karena adanya gerakan yang tiba-tiba sebenarnya kayak hampir mirip-mirip sih tapi kalau ini tuh karena ligamennya aja kalau ini yang terkait sama sendinya gitu terus nanti ada artritis artritis atau radang sendi jadi art ini tuh artinya tuh adalah sendi itis itu adalah artinya radang terus kalau misalkan osteo berarti tulang nah berarti tuh dia radang sendi yang dia tuh mengakibatkan adanya penulangan di kartilago sendinya itu sehingga nanti kartilagunya tuh akan tipis dan nyeri terus kalau misalkan reumatoid ini pokoknya yang reumatoid-reumatoid kayak gini berarti tuh karena autoimun jadi tuh dia nanti imunnya tuh bakalan menyerang si sendinya makanya nanti bentuk sendinya tuh bisa berubah dan juga bisa menyebabkan bengkak dan nyeri terus kalau gut itu kalau misalkan ada gut-gut kayak gini berarti tuh karena asam urat nah jadi itu karena ada penumpangan asam urat sehingga nanti sendinya tuh bengkak dan nyeri untuk gambarnya kalian bisa lihat disini ya ini karena asam urat ini karena reumatoid jadi kan dia kayak berubah gitu kan penduk sendinya terus ini kayak osteoartritis nanti dia kayak apa ya menulang gitu ini kayak jadi gak ada kartilagunya gitu oke kelainan kayaknya cuma sedikit ya kayaknya kalian ngerti sih nanti kalau misalkan ada yang mau tanyain langsung tanyain dicatat ya oh ini kalau sendi bengkak gitu bisa sembuh sendiri atau gimana sebenarnya bengkak itu adalah reaksi yang normal jadi kayak suatu pertahanan tubuh gitu loh bengkak tuh jadi itu bukan karena bukan karena abnormal bukan karena dia gimana-gimana bukan karena dekainan atau gimana gitu tapi kayak memang itu udah udah responnya tubuh gitu makanya akan terjadi inflamasi kayak gitu sih jadi kalau misalkan ditanya sendi bengkak atau gimana bisa sembuh sendiri atau enggak kalau menurutku sih bisa tapi tergantung ya tingkat keparahannya itu seberapa kalau sendinya memang bengkaknya itu karena penyakit-penyakit yang tadi aku jelasin itu misalkan dia karena osteoartritis atau apa dia tumatis kan dia kan udah udah apa ya kayak udah dia tuh bengkak karena dia tuh ada yang rusak awalnya jadi kalau misalkan bengkaknya sendiri itu mungkin bisa hilang tapi kerusakan yang ada di sendinya itu enggak hilang gitu kan makanya ya tetap bakalan nyeri juga gitu gitu sih menjawab enggak oke oke kita lanjut ke otot ya oh iya ini karena kita bahas sistem gerak jadi aku bakalan lebih banyak jelasin tentang otot rangka atau otot lurik nah jadi ini kalian pasti udah tau sih ciri-cirinya tuh apa kayak otot rangka tuh dia bentuknya silindri terus dia punya stria stria tuh kayak garis-garis gelap terang itu kayak gini nih ini garis-garis gelap terang terus nanti dia tuh juga punya banyak inti mengumpul di nukleus tapi intinya tuh dari di pinggir-pinggirnya atau di perifernya nah terus nanti dia tuh juga kontraksinya cepat dan sadar alias volunteer jadi dia tuh punya triad dan dia juga cepat lelah nah aku mau jelasin yang triad aja kalau yang triad itu tuh jadi ini yang kuning-kuning ini itu namanya adalah tubulus T sedangkan kalau yang ini itu adalah bagian terminalnya atau bagian ujungnya atau bagian akhirnya dari suatu retikulum sarkoplasma retikulum sarkoplasma itu apa dia itu adalah sebenarnya sama kayak retikulum endoplasma halus tapi khusus yang ada di otot gitu nah terus nanti tuh ini fungsinya untuk kapan dia aku jelasin dia dia tuh nanti adalah fungsinya untuk menyebarkan potensi aksi kayak gitu intinya oke ini termsnya diinget ya jadi kalau misalkan sitoplasma di otot itu tuh namanya adalah sarkoplasma kalau RL halus itu tuh namanya adalah retikulum sarkoplasma kalau memberan plasmanya namanya adalah sarkolema oke terus habis itu ada sifat-sifat otot rangka nah sifat-sifat ini ada yang pertama tuh excitabilitas jadi dia tuh akan merespon suatu suatu stimulus alias stimulus itu pasti mendahului kontraksi artinya tuh apa jadi kalau misalkan otot ini gak dikasih stimulus ya dia gak bakal kontraksi gitu nah terus habis itu ada kontraktilitas nah kalau kontraktilitas ini artinya dia tuh bisa berkontraksi nah kalau otot berkontraksi dia akan memendek nanti kita juga lihat ya kayak kenapa kok dia memendek nah terus habis itu dalam keadaan istirahat otot rangka itu sebenarnya juga gak bener-bener kendur gitu loh jadi dia tuh masih ada suatu ketegangan namanya itu adalah tonus jadi kalau misalkan dia memendek dia berkontraksi memendek otomatis kan ya dia tegang ya tapi kalau misalkan dia istirahat dia tuh sebenarnya gak yang literally terus istirahat gitu loh jadi dia tuh tetap ada ketegangannya sedikit namanya itu adalah tonus nah terus habis itu ada extensibilitas nah artinya tuh dia tuh bisa memanjang atau meregang bahkan regangannya tuh bisa lebih daripada saat dia tuh relaksasi nah kalian bayangin aja kalau misalkan kalian lagi makan makan daging misalkan makan daging sapi gitu kan kalian coba giniin gitu kan dia bisa meregang kan terus nanti dia tuh bisa balik lagi ke bentuk semula nah itu tuh artinya dia punya sifat extensibilitas terus elastisitas dia bisa balik lagi ke bentuk semula kayak gitu nah terus kita mau lihat nih struktur-struktur dari otot terangka itu apa aja nah yang pertama kita lihat dari selubung-selubungnya dulu nah jadi otot terangka secara keseluruhan jadi otot terangka tuh sebenarnya tuh dia tuh dalamnya kayak ada kecil-kecil yang ini lagi loh dia kan-dia kan kita anggap aja apa ya kayak misalkan pipa gitu kan pipa nah dalamnya pipa ini tuh ada pipa lagi yang lebih kecil ada yang lebih kecil lagi ada yang lebih kecil lagi gitu loh nah makanya nanti selubungnya tuh ada banyak nah kalau misalkan otot terangka atau pipa yang paling besar nanti tuh dia akan di apa namanya diselubungin sama yang namanya itu epimisium nah terus nanti setelah itu kalau misalkan keberkas ototnya jadi di di bawahnya atau di dalamnya dari si pipa paling besar ini pipa sedeng lah ya enggak apa aja di pipa sedengnya itu dia akan ditutupin sama si perimisium terus di pipa yang paling kecil sebenarnya enggak paling kecil juga sih karena masih ada yang lebih kecil lagi tapi yang inilah ya yang lebih kecil ini dia tuh akan diselubungin sama yang namanya endomisium kayak gitu nah terus habis itu ada ini susunan strukturnya nah kalau misalkan otot terangka secara keseluruhan itu tadi ya dia tuh dibungkus sama epimisium terus nanti dia tuh akan terdiri atas perkas-perkas otot atau fasikulus muskularis nah ini jadi ini kan otot terangka secara keseluruhan terus ini tuh apa namanya fasikulusnya yang akan ditutupi sama perimisium terus nanti di bawahnya fasikulus yang lebih kecil lagi kelompok-kelompok ini lagi ini itu namanya adalah myofibrile atau cell otot yang dimana dia tuh dibungkus sama endomisium yang dimana kecil-kecilnya lagi ini yang ini yang paling kecil ini pipa-pipa kecil ini namanya adalah myofibril nah myofibril ini tuh sebenarnya tuh dia adalah suatu pengulangan dari sarkomer jadi sarkomer tuh kan unit fungsional terkecilnya myofibril nanti kita bakalan lihat lagi tuh kayak gimana terus kayak fungsinya apa tapi yang jelas pengulangan-pengulangan dari sarkomer itu namanya adalah myofibril terus nanti ada sarkomernya sendiri yang tadi udah aku jelaskin sedikit ya dia tuh adalah unit fungsional terkecil karena dia berfungsi untuk kontraksi dan relaksasi otot terus nanti dia akan terdiri atas myofilamen myofilamen nah myofilamen yang terkenal itu ada dua ada myofilamen tebal dan tipis yang tebal ini namanya myosin yang tipis ini namanya aktin nah myosin sendiri itu nanti akan terdiri aden ekor sedangkan myofilamen tipis atau aktin itu tuh nanti terdiri dari protein aktinnya sendiri dari tropomiosin dan juga ada troponin nanti kita bakal lihat gambarnya nah ini sarkomer nih ini penting banget ya ini struktur paling penting karena dia adalah unit fungsionalnya jadi sarkomer tuh kan kalian pasti familiar lah sama gambar ini ya nah ini kan dia ada yang iban iban ini tuh dia isinya cuma aktin doang terus habis itu ada yang iban itu tuh isinya adalah aktin dan myosin jangan yang di zona H itu tuh nanti isinya cuma myosin doang terus nanti ada suatu garis-garisnya itu ada yang M dan ada yang Z gitu terus nanti ini ya tadi yang aku bilang jadi myosin itu tuh dia tuh punya suatu kepala kepalanya tuh ini yang bundar-bundar dua ini sama suatu ekor terus kalau misalkan yang aktin atau filamen yang tipis itu tuh nanti dia terdiri dari aktinnya sendiri yang ya yang kayak helix ganda gini sama apa namanya tropomiosin dan juga troponin nah tropomiosin tuh ini yang kayak benang-benang hijau ini terus kalau yang troponin tuh yang ada tiga tumpuk-tumpuk ini nah troponin sendiri itu tuh nanti dibagi menjadi tiga ada yang troponin T troponin T tuh dia anggap aja kayak T T tuh kan berarti kan kayak T T for tropomiosin gitu loh jadi kayak T tuh berarti yang dia tuh nyambung sama si tropomiosinnya terus habis itu kalau yang C C for kalsium gitu berarti dia tuh nanti yang bakalan ngambil si kalsium terus nanti ada yang di tengah-tengah sini yang kayak agak-agak jelas juga fungsinya apa dia untuk kemungkinan sih untuk ngeregulasi gitu cuma sebagai cuma sebagai regulator doang itu adalah yang troponin I gitu oke nah terus habis itu kalau misalkan kita tuh gerak nah si ototnya tuh ngapain sih nah sebenarnya kalau misalkan waktu kontrak si sarkomer itu tuh kalau kalian memendek zona I juga memendek zona H juga memendek tapi zona A itu selalu tetap kalau relaksasi itu kebalikannya ya ini sih ada ada cara gampang untuk ngapalinnya sih pokoknya yang berubah itu pasti S-I-H S-I-H gitu sama Z juga sih Z-nya tuh juga ini tapi kayaknya agak-agak terlalu penting gitu jadi kayak yang yang kalian ngapalin yang sarkomer yang I sama yang H S-I-H itu tuh selalu berubah kalau kontrak si pasti memendek kalau relaksasi pasti memanjang dan kalau misalkan yang A itu tetap gitu oke sampai situ ada yang mau tanyain dulu nggak yaudah aku lanjut dulu ya nanti kalau misalkan ada yang mau tanya tentang materi yang tadi langsung aja lewat chat atau langsung ngomong oke nah ini tuh sebenarnya aku nggak tau si guys ini tuh nice to know jadi kayak kalian aslinya tuh nggak harus tau nggak wajib tau atau kalian memang wajib tau aku lupa gitu waktu itu materinya tuh terkait ini juga atau nggak tapi aku jelasin aja supaya kalian juga punya gambaran tentang struktur-strukturnya tuh fungsinya apa kayak gitu nah jadi ceritanya kan tadi aku bilang ya kalau dia tuh merupakan salah yang excitable atau dia tuh harus ada stimulus dulu baru dia akan kontraksi nah stimulus itu tuh dibawa sama siapa sih dibawa sama saraf ya nah kan kalian pasti inget lah ya di bagian di materi saraf jadi nanti dia tuh kalau misalkan ke ujung-ucungnya gini ke akhir-akhirnya gini dia tuh akan melepaskan suatu neurotransmitter nah ini tuh namanya dia adalah sinaps jadi yang melakukan sinaps kan dia akan melepaskan suatu neurotransmitter kalau yang menyebabkan kontraksi itu adalah asetilkolin nah terus nanti asetilkolinnya itu dia bakalan kesini nih ke sarkolema alias ke memberan basmanya si otot dia jalan kesini nah dia akan ke tubulus T yang tadi aku bilang itu ke tubulus T kan nah nanti di tubulus T ini tuh dia akan mendistribusikan si asetilkolin tadi itu ke pinggir-pinggirnya pinggir-pinggirnya kan adalah yang reticulum sarokoplasma-nya kan nah nanti dia akan kesini nah sebenarnya di reticulum sarokoplasma ini dia tuh punya suatu apa ya kayak suatu berangkas-berangkas gitu lah nah yang berangkas itu tuh dia tuh punya di dalamnya tuh ada kalsiumnya nah kalau misalkan nanti ada si asetilkolin yang lewat sini alias ada potensial aksi jadi kalau misalkan ada stimulus tuh berarti namanya ada aksi potensial ya ada potensial aksi gitu nah nanti kalau misalkan dia ada potensial aksi dia tuh akan membuka si perangkasnya itu tadi makanya si kalsiumnya itu bakalan keluar nah ketika kalsiumnya keluar tuh dia bakalan berjalan ke area si aktin sama myosinnya itu tadi nah terus kalsiumnya ini dia tuh bakalan nempel di bagian troponin C nah tadi tuh ya yang C for kalsium nah itu kan apa namanya nempel di troponin C nah makanya nanti ketika dia tuh nempel di troponin C si troponin T ini dia tuh bakalan gerain si tropomiosin jadi kan tropomiosin tuh awalnya tuh dia dia akan menutupi suatu binding site namanya jadi kayak suatu situs atau suatu tempat yang dimana dia tuh aslinya tuh harusnya untuk pelekatan si myosin keaktinnya nah tapi itu dia tuh ditutupin sama tropomiosin gitu loh jadi ketika nanti ada kalsium dia tuh bakal terbuka nah ketika dia terbuka nanti ketika ada energi atau ada ATP yang dipecah di kepala myosin ini kepala myosinnya tuh karena dapet energi kan dia tuh bakalan naik akan naik dan dia akan berlekatan sama aktin di binding site-nya itu tadi nah ketika dia berlekatan sama aktin dia tuh akan menggeser si aktinnya ini nah makanya itulah kenapa kalau otot kontraksi itu dia tuh memendek kayak gitu karena dia tuh ditarik jadi aktin sama aktin disini dia tuh ditarik sama myosinnya kesini gitu loh oke itu buat kontraksinya ya sampai disitu pokoknya intinya karena ada kalsium tropomiosin yang kebuka terus kepala myosinnya bisa naik karena ada energi terus nanti dia bakalan narik si aktinnya kesana jadi nanti dia ototnya akan memendek alias kontraksi nah terus kalau relaksasi gimana kalau relaksasi kan nanti kan kalau kontraksi dia karena ada apa namanya karena ada ini ya karena ada ATP yang dimana dia tuh dipecah jadi ADP dan P nah P ini sendiri fosfat ini kan dia kan punya energi yang tinggi nah inilah kayak sebagai sebagai sumber energinya si myosin untuk naik nah tapi nanti ketika dia udah selesai udah selesai kontraksi dia tuh si ADP ini dia tuh bakal dilepas dan nanti ada ATP baru lagi yang akan ngebain atau akan melekat di kepala myosinnya nah ketika ATP-nya itu melekat di kepala myosin dan dia belum dipecah ya kondisinya dia masih bentuk ATP kayak gini dia tuh akan menyebabkan kepala myosinnya itu turun balik ke bentuk semula makanya nanti ototnya itu bakalan relaksasi nah disini ada kasus istimewa jadi kalau misalkan orang meninggal itu tuh dia ototnya itu bakal kontraksi terus soalnya kan tubuhnya itu udah gak memproduksi ATP kan makanya ATP dalam tubuhnya itu akan berkurang jadi gak ada ATP yang bisa melekat di kepala myosinnya setelah dia tuh berkontraksi makanya nanti dia apa namanya ototnya bakal kontraksi terus gitu lah nah namanya itu adalah rigor mortis tapi itu nice to know aja sih guys sebenarnya konsepnya kayak tetanus nanti kita lihat deh tetanus kayak gimana tuh oke ada yang mau tanyain gak oke oke kalau belum ada aku lanjut aja nah jadi ini ada macam-macam kontraksi otot ini kalian perlu taunya kayaknya yang isometrik sama isotonik aja konsentrik sama eksentriknya kayak gak usah dihirauin nah kalau yang isometrik itu kan namanya adalah iso ya iso itu kan kayak sama gitu kan terus metrik berarti kan meter gitu kan berarti panjang berarti panjangnya itu sama nah berarti panjangnya itu sama alias gak berubah tapi tensionnya itu increase atau tensionnya itu meningkat gitu nah contohnya itu kayak misalkan ketika kita dorong tembok misalkan kita dorong tembok udah kayak gini ya tangannya udah kayak lurus banget gitu kita kan dorong terus kayak gitu itu kan dia panjangnya kan gak berubah kan tapi kalau misalkan kita kekuatannya bertambah ya nanti tensionnya bakal bertambah gitu nah terus habis itu ada isotonik nah kalau isotonik itu kan iso tadi sama tonik itu tonus yang tadi aku udah jelasin itu ya jadi tensionnya itu alias kayak tegangannya itu dia sama kayak gitu nah nanti contohnya itu kayak misalkan orang mengangkat barbel nah orang mengangkat barbel itu kan dia kan karena dia berubah gerakan berubah berubah posisi ya inilah ya berubah gerakan gitu yang membuatkan si apa namanya si ototnya ini dia bakal relaksasi kontraksi gitu alias memanjang memendek artinya kan dia si lengthnya atau si panjangnya itu berubah tapi tensionnya itu constant soalnya kan ya dia mengangkat barbel yang sama gitu kan itu sebenarnya kalau konsentrik eksentrik ini tuh gampang sih kayak misalkan kita lihatnya dari bicepsnya ya orang orang mengangkat beban atau mengangkat barbel bicepsnya itu kan kalau misalkan kayak gini kan dia akan kontraksi ya alias dia memendek gitu kalau misalkan kayak gini dia bicepsnya nanti relaksasi terus habis itu ada kelelahan otot nah kelelahan otot ini tuh artinya adalah ya ototnya tuh dia udah gak bisa mempertahankan kekuatan kontraksinya lagi alias efisiensi kerjanya itu juga bakalan menurun kapasitas atau kemampuan dia bekerja itu menurun nah penyebabnya tuh apa sih otot itu lelah nah sebenarnya itu banyak banget penyebabnya dari yang aku santumin disini pun itu aslinya masih lebih banyak lagi gitu tapi kalian bisa baca sendiri lah ya tapi aku mau nge-highlight yang banyak asam laktat aja karena kayaknya ini yang paling sering ditanyain juga nah jadi kelelahan otot karena asam laktat nah kan kalau misalkan kita misalkan kita sprint gitu kan artinya kan kita melakukan pekerjaan yang besar atau yang berat tapi dalam waktu yang singkat nah ketika kita melakukan pekerjaan yang berat dalam waktu yang singkat kan kita tuh kayak apa ya kayak nafasnya tuh bakalan kayak kita tunda dulu gitu kan tapi misalkan kita lagi lomba sprint gitu yaudahlah ya kayak misalkan kita akan fokus ke larinya aja gitu tapi kita tuh nafasnya tuh jadi gak banyak kayak gitu nah karena pengurangan nafas itu tadi otomatis kan oksigen yang ada dalam tubuh juga berkurang kan nah makanya nanti metabolismenya yang ada di dalam otot itu tuh adalah metabolisme anaerot yang dimana metabolisme anaerot itu dia cuma menghasilkan ATP yang sedikit sama dia tuh akan menghasilkan asam laktat karena kan ya kalian tau lah ya di metabolisme itu kalau misalkan tercidi fermentasi alias metabolisme anaerot nanti dia kan hasil akhirnya itu asam laktat kalau yang di tubuh manusia misalnya kalau yang di tape gitu kan dia kan hasilnya alkohol kan sebetulnya kalau yang di tubuh manusia kan dia hasilnya yang asam laktat nah terus nanti jadi kita bisa simpulin ya guys kalau misalkan kita lari sprint itu tuh sebenarnya kalau misalkan kita kurang nafas itu tuh sangat tidak efektif karena yang dipakai adalah metabolisme anaerot ATP-nya sedikit energi yang kita bisa gunain sedikit tapi kita menghasilkan asam laktat yang bikin begel-begel ototnya gitu nah tapi ternyata tubuh manusia tuh hebat banget karena asam laktat yang dihasilin dari otot ini dia tuh bisa dikonversi lagi menjadi glukosa dengan awalnya dia dibawa dulu sama darah ke hati nah di hati nanti akan ada suatu proses namanya glukoneogenesis yang nanti hasil akhirnya itu adalah glukosa nah glukosa ini nanti bisa dipakai lagi untuk metabolisme di otot terus yang terakhir nih ini ada kelainan-kelainannya ini juga yang penting-penting aja yang pertama adalah atrofi kalau atrofi itu dia ototnya tuh mengecil karena jarang dipakai jadi kalau metanik ya misalkan kayak ada orang yang koma misalkan koma di tempat tidur rumah sakit secara lama kayak gitu nanti ketika dia bangun dia harus belajar jalan lagi harus belajar menggunakan otot-ototnya lagi kayak gitu karena ya ototnya mengecil karena kan gak dipakai nah terus habis itu ada hipertrofi nah kalau hipertrofi ini dia tuh kebalikan yang dari atrofi jadi dia karena dipakai terus jadi nanti dia ototnya tuh membesar nah terus ada juga temannya adalah hiperplasia nah kalau hiperplasia ini dia ototnya juga membesar tapi kalau ini karena sel ototnya tuh bertambah nah ini kita bisa lihat ya perbedaannya antara hipertrofi dan hiperplasia kalau hipertrofi tuh dia size-nya atau ukurannya yang bertambah tapi kalau hiperplasia itu tuh dia jumlahnya yang bertambah gitu tapi sama-sama nanti akan kelihatannya tampakan akhirnya itu ototnya kelihatan lebih membesar nah terus ada tetanus nah kalau tetanus ini dia karena clostridium tetani yang dimana ya itu tadi aku udah bilang ya jadi dia tuh kontraksi terus gitu loh karena dia ATP-nya tuh gak bisa dipakai untuk menyebabkan sigmiosinnya tuh turun jadi gak bisa relaksasi gitu nah terus kalau miastenia grafis itu nanti dia karena autoimun nah jadi kan tadi aku bilang kan ada tempat yang sinapsil tadi kan nah acetylcholine itu kan dia bakalan masuk ke ototnya aslinya normalnya kan dia bakal masuk nah tapi kalau miastenia grafis ini si apa ya suatu kanal suatu kanal yang membuat acetylcholine itu masuk dia tuh akan keblok akan kehambat gitu sama si imun tubuh kita sendiri nah makanya karena gak ada acetylcholine yang masuk berarti kan gak ada stimulus gak ada potensial aksi nah yaudah karena gak ada potensial aksi ya nanti kayak kalsiumnya gak bakalan ke miocin miocinnya gak bakalan naik terus aktinnya juga apa namanya miocinnya gak bisa gak bisa ke binding site nanti miocinnya gak bisa narik gak bisa kontraksi gitu nah jadi semakin lama dia terkena miastenia grafis dia bisa menyebabkan lumpuh gitu oke udah ya 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 ketahuan ya ya spoiler oke guys udah kok ininya materinya maaf ya lama ada yang tanyain dulu gak boleh apa aja terkait tulang sendi ataupun otot oke kayaknya belum ada nih kak jadi kita lanjut ke web studio aja kali ya oke untuk teman-teman bisa disiapin device-nya dan link-nya udah ditaruh di kolom chat ya bisa dibuka dulu untuk pengerjaannya dimulai dari sekarang sampai 15 menit ke depan jadi nanti selesainnya sekitar jam 1746 oke selamat menikmati Terima kasih. 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 Oke, kita mulai ya Di sini, tadi Kalian pada rata-rata jawaban nih Apakah peran vitamin D dalam metabolisme tulang? Ini udah langsung kelihatan ya pembahasannya Jadi, ini aku langsung Bacain aja ya Jadi, vitamin D tadi seperti yang aku jelas Penyerapan kalsium di mukosa usus Nah, dia si vitamin D ini Nanti juga dibutuhkan Stimulasi dari magnesium Untuk membantu penyerapan kalsium Di mukosa usus Jadi, peran vitamin D yang paling tepat itu Untuk meningkatkan absorpsi kalsium di usus Nah, kalau untuk menstimulasi Osteoklas itu tadi kan Dari Bukan vitamin D ya Lebih tepatnya ke PTH Nah, terus kalau untuk Meningkatkan absorpsi di kalsium tubuh serenalis itu Bukan Terus, pembuangan kalsium di ginjal juga bukan Kalau untuk stimulasi osteoblast tadi Juga bukan ya Jadi, yang itu Yang E Oke, ini langsung aja atau gimana? Ada yang mau ditanyain dulu? Langsung aja ya Oke Oke, aku lanjut ke pembahasan nomor 2 Apakah vitamin yang berperan pada mekanisme mode remodeling Dengan cara mencintasi skolegen Nah, di pilihan tadi aku nyebutinnya pakai nama lainnya Retinol itu tuh vitamin A Terus kalau niacin dia vitamin B3 Kalau tokoferol dia itu vitamin E Kalau koferol dia itu masuknya ke vitamin D Kalau asam ascorbat dia vitamin C Nah, vitamin yang berguna untuk membantu remodeling dengan mencintasi skolegen itu adalah asam ascorbat atau vitamin C Nah, karena dia itu merupakan bahan esensial atau penting untuk memulai atau inisiasi Dari transkripsi struktur prokalagen dan pertukaran serat kolagen di ekstra seluler Nah, kalau retinol dia itu nanti fungsinya ke mata ya, terus sama pembentukan apa namanya anti-imunitas kayaknya ada Terus kalau niacin itu nanti vitamin B3 terkait dengan Wih, aku lupa, bentar Terus kalau tokoferol dia nanti membentukan kayak membantu klasium glikoenzim Terus ekofaktor, maksud aku, terus kolekalsifero dia nanti fungsinya untuk yang ini nanti meningkatkan aksorpsi di klasium utusus Jadi nanti dia bantunya ke resorpsi gitu Nah, mungkin bisa lanjut Atau mau adil ditanyain dulu? Nggak ada ya Oke, aku lanjut Nah, yang selanjutnya itu tulang secara biokimiawi berperan untuk cadangan mineral termasuk klasium dan fosfat Nah, apa fungsi tulang yang kaitannya dengan peran tersebut? Jadi, untuk fungsi tulang itu tuh ada tiga Kita bagi ya di tiga Yang pertama itu adalah lokomosien Nah, lokomosien itu tuh fungsi sebagai alat gerak dimana tulang itu berfungsi untuk alat gerak pasif Yang selanjutnya itu adalah proteksian Proteksian itu dia melindungi organ dalam Kan misalnya ada si apa namanya, koste Koste itu nanti kan dia melindungi kayak gaster atau lambung kemudian ada hepar, terus ada pangkeas, dan sejenisnya Nah, kopiostasis ini nih yang jadi kuncinya karena dia bisa jadi cadangan mineral melalui proses bone resorption dan juga bone formation Nah, kalau di soal ini kata kuncinya itu dari cadangan mineral Nah, cadangan ini kan kita bisa dimanfaatkan kapanpun dan di saat tubuh membutuhkannya Misalnya ketika hipokalsemi atau hiperkalsemi dia bisa dirombak gitu loh kapan dia bisa resorpsi, kapan dia formasi gitu Oke, jadi untuk kuncinya adalah homeostasis Gitu deh Ada yang mau ditanya ini nggak? Langsung aja semua ya Atau gimana? Oke, lanjut ya Salah-salah apa sajakah yang berperan dalam menjaga keseimbangan antara resorpsi dan formasi tulang Nah, di sini kata kuncinya adalah resorpsi dan juga formasi Oke, langsung ya Jadi kata kuncinya adalah resorpsi sama formasi Di sini resorpsi ini adalah fungsi dari osteoclast Kalau formasi tulang dia adalah fungsi dari osteoblast gitu Ini kalau yang osteocid Osteocid ini nanti kan merupakan osteoblast yang berada di dalam lakuna dan dia dikelilingi oleh si matrix yang disintasisnya Nah, kalau osteoprofinitor dia itu merupakan sel yang nanti dia akan berdiferensiasi dan membentuk osteoblast gitu Nah, lanjut ke soal berikutnya Fungsi fosfat atau B4 bagi tubuh Nah, kalau fosfat Fosfat itu merupakan mineral yang nanti berperan dalam pembentukan kalsium hidroksi alfatid Nah, untuk rumusnya ini Dan kalsium hidroksi alfatid ini merupakan komponen utama yang menyusun tulang Dia termasuk dalam matrix anorganik gitu Jadi jawabannya adalah substrat untuk mineralisasi tulang Oke, mungkin lanjut Nah, keadaan apa yang menyebabkan hipokalsemi? Hipokalsemi adalah kandungan kalsium yang rendah Nah, tadi kan udah disebutin ya terkait Kalau kalsiumnya rendah maka akan terjadi peningkatan hormon PTH Jadi kalau dia hipokalsemi berarti otomatis PTH-nya atau paratiroid hormonnya Dia nggak meningkat atau bisa dikata lainnya atau bisa disebut sebagai hipoparatiroidisme gitu Nah, untuk pembahasannya kan hipo rendah Paratiroidisme berarti hormon paratiroid Sehingga dia adalah keadaan di mana paratiroid kurang mensekresi PTH itu Sehingga efek aktivitas PTH-nya atau pembahasannya juga kurang Jadi kurangnya kalsium dalam darah ini dipengaruhi oleh hipoparatiroidisme Nah, di sini ada bagannya Nah, di sini kita fokus ke yang ini aja Paratiroid hormon Nah, ini disekresi oleh yang namanya ponjar paratiroid Atau paratiroid klin Jadi di sini paratiroid hormon itu Akan melepaskan cadangan kalsium tulang melalui stimulasi osteoclast Atau osteoclast stimulating factor Nah, dia juga menginhibisi atau menghambat dari osteoblast Sehingga pembentukan tulang atau bone formation-nya itu akan terhambat Dan yang meningkat adalah bone resorption-nya Sehingga kalau bone resorption-nya meningkat Kan otomatis kalsium dari tulangnya yang dilepaskan itu ibaratnya banyak gitu Sehingga kalsium dalam darahnya akan meningkat Sehingga akan terjadi yang namanya homestasis gitu Oke, mungkin bisa next Nah, ini saluran apakah yang dilewati pembuluh darah pada jaringan tulang padat Nah, ini aku tadi sudah sempat nyebutin ya Kalau yang dilalui pembuluh darah itu adalah havers Nah, kalau lamella dia itu yang ini konsentris melingkar gini Nah, kalau kanalikuli Dia itu kan dari osteoclast Yang dia kayak membentuk pemanjangan atau prosesus gitu Nah, di kanalikuli ini nanti fungsinya untuk menyebarkan Atau menyalurkan nutrisi dari luar ke dalam osteoclast Yang berada di dalam lakuna itu tadi Nah, kalau lakuna udah ya Tadi adalah ruangan tempat adanya si osteoclast Nah, kalau osteon itu bisa disebut sebagai satu lingkaran gini Sebagai sistem havers Oke, mungkin bisa lanjut Nah, di sini Ini soal kasus ya, studi kasus Ini ibu Diana berusia 50 tahun Nah, selama pemerisaan pemindahan tulang Menguatkan bahwa menunjukkan tanda-tanda osteoporosis Setelah meninjau hasil tes Menyarankan untuk terapi hormon Hormon apa yang sesuai untuk ibu Diana Jadi, untuk ibu Diana ini kan berusia 50 tahun Nah, kemungkinan dia mengalami suatu proses atau suatu mekanisme yang disebut dengan menopaus Nah, ketika menopaus itu hormon estrogen bakalan menurun drastis Nah, inilah yang menjadi pengaruh Kenapa kebanyakan lansia dan perempuan Lebih mudah terserang terkait osteoporosis Karena sebenarnya estrogen itu berpengaruh terhadap peningkatan masa tulang Jadi, ketika menopaus otomatis estrogennya menurun drastis Sehingga mengakibatkan penurunan masa tulang secara cepat Gitu deh Kayak mungkin itu Oke Oh iya, ini tadi sebenarnya aku ambil sama Sheryl dari soal-soal UB kita Ujian blog Jadi, kalian keren-keren banget semua Oke, next Sheryl bisa dilambil Oke Aku lanjut ya, buat yang sendi sama yang otot Nah, yang pertama adalah sendi yang berperan dalam gerakan menggeleng kepala apa Tadi sebenarnya udah disebutin ya Itu adalah yang pivot tadi tuh ya Yang sendi pivot Atau tadi itu kan aku bilang ya Ya kan karena ada vertebra-vertebra yang ada di leher tuh Nah, nama vertebranya itu adalah atlas senaksis Makanya nanti dia tuh disebut sebagai sendi atlanto aksial atau atlanto aksial joint Nah, dia tuh punya, karena tadi pivot kan aku yang tanya kayak gini ya Terus dia gerakannya kayak gini ya Makanya dia tuh ada Jadi, jadi ada pertanyaan nih Jadi, ada pertanyaan nih Simphysis itu termasuk dalam sendi apa? Dalam sendi amphiartrosis. Ini juga tadi aku udah ngomong ya. Terus ini juga tadi aku udah contohin juga. Jadi kalau misalkan gerakannya ekstrim kayak gini nih, misalkan kayak mau mendang bola berlebihan kayak gitu tuh, si tulangnya ini, dia tuh bahkan bisa bergerak tulang kemaluannya. Karena di sini ada simphysis-nya, yang dimana si simphysis ini tuh dia memungkinkan adanya gerakan, tapi terbatas. Jadi supaya ya nggak berlebihan aja gitu yang di sininya. Nah, sama waktu melahirkan tuh kayak gini ya gambarnya. Ini yang nggak harus dijelasin lagi kali ya. Terus, habis itu, ini berikutnya bukan merupakan pasangan gerak berawanan, itu yang protrusi dan kontrusi ya. Karena nggak ada kan, tadi kan aku bilangnya retrusi ya, bukan kontrusi. Terus habis itu kalau yang unit fungsionalnya apa, tadi juga ada itu adalah sarkomer. Karena si sarkomer ini, dia tuh fungsinya adalah untuk kontraksi dan relaksasi. Yaitu ketika si myosinnya itu tadi bisa melekat di binding side, bisa berdekatan sama aktinnya, dan akan menggeser si aktinnya itu kayak mendekat gitu, makanya nanti akan terjadilah kontraksi. Dan kalau relaksasi ya tadi itu ya waktu ada ATP, yang dimana myosinnya turun, terus nanti dia balik lagi ke bentuk semula, kayak gitu. Ini ada pertanyaan juga nih, tapi yaudahlah ya nanti, kalau misalkan kalian dapat PPT-nya ada jawabannya di bawah. Oke, terus ini ya di tendo dan ligamen itu termasuk jaringan apa? Termasuk jaringan ikat, karena ini kan kalau misalkan ligamen itu kan dia menghubungkan tulang dengan tulang, kalau tendo atau tendon, itu tuh dia akan menghubungkan muscle otot dengan tulang, kayak gitu. Nah, keduanya itu adalah jaringan ikat padat, ireguler. Itu susunannya tuh dia tuh nggak teratur gitu, dan jaringan ikatnya tuh padat, alias kalau misalkan kalian lihat di preparatnya, nanti tuh kayak padat gitu lah, maksudnya kayak serat-seratnya tuh padat gitu. Nah, seratnya tuh nanti mengandung kolagen. Terus ini materi jaringan, karena kita nggak bahas materi jaringan, nanti kalian bisa lihat di sini aja detailnya. Terus habis itu otot, nah otot lagi ini pernyataan di bawah ini yang salah dalam menggambarkan peristiwa relaksasi otot. Jadi yang tidak memerlukan ATP ya, karena kan tadi kan dia bisa turun, kalau misalkan ada ATP, kan tadi kan aku juga nyontohin kayak kasus tetanel sama rigor mortis alias orang yang udah meninggal, dia kan kontraksi terus karena nggak ada ATP kan. Nah, makanya sih relaksasinya butuh ATP gitu. Terus habis itu pernyataan berikut yang benar tentang kontraksi otot rangka. Nah, jadi yang benar tuh tidak terjadi, kontraksi itu tidak terjadi apabila tidak ada rangsang, karena kan si otot ini kan dia adalah sel yang excitable ya, dia harus ada stimulus dulu, baru dia bisa melakukan kontraksi gitu. Oh iya, sama nice to know juga sih, sebenarnya sel-sel otot rangka itu, dia tuh kontraksinya sendiri-sendiri. Jadi kan tadi kan aku bilang, dia kan kayak ada yang kecil-kesilnya tadi tuh kan ya, pipa yang kecilnya tadi. Nah, dia tuh kontraksinya tuh sendiri-sendiri, walaupun di dalam satu otot rangka gede itu punya banyak banget pipa-pipanya, tapi satu pipa tuh dia tereksitasinya tuh sendiri, dan nanti dia kontraksinya tuh sendiri kayak gitu. Nanti tergantung, makanya kayak kekuatan otot seseorang, itu tuh tergantung dari seberapa banyak otot rangka yang ada di pipa-pipa tadi itu, itu tuh yang tereksitasinya dan kontraksi kayak gitu. Nah, terus kelelahan otot akibat olahraga berat, paling sering terjadi karena apa? Karena asam laktat. Tadi kita juga udah membahas ya, kayak gimana asam laktatnya. Sama ini konsentran kekuat tentang ininya, apa struktur kimianya, ya ini yang aku udah kasih ini. Terus sama ini, bila terjadi hipertrofi otot, maka yang tidak mengalami pertanggungan secara kuantitatif terus itu yang mana, yang sel ototnya. Karena kan kuantitatif kan artinya jumlahnya. Nah, kalau yang jumlah bertambah itu kan tadi yang hiperplasia, bukan yang hipertrofi. Kalau hipertrofi itu dia cuma membesar aja selnya. Nah, membesarnya itu karena apa ya? Karena benyak mitokondrianya, terus habis itu kapilah darahnya meningkat, myoglobinnya meningkat, myofilamennya juga meningkat. Soalnya mitokondrianya kan perlu ya untuk memproduksi energi. Terus habis itu kalau kapilarnya ya perlu untuk ngasih nutrisi, myoglobinnya juga perlu. Terus habis itu sama myofilamennya juga perlu karena untuk kontraksi. Oke, gitu aja. Nanti untuk detailnya, di pembahasannya udah ada keterangannya lagi di bawahnya sama ada gambar-gambarnya. Kalian ada yang mau tanyain dulu nggak? Terima kasih. Oke, karena kayaknya nggak ada pertanyaan ya. Jika misalnya ada pertanyaan juga, teman-teman bisa tanya nanti di grup atau bisa langsung lihat kakak-kakaknya langsung ya. Dan berhubung, ini waktunya itu udah selesai. Jadi, kita akhiri ya dulu sampai sini. Sebelum kita menutup acara pada hari ini, bisa kita membaca doa sesuai kakaknya masing-masing. Pada doa, mulai. Cukup. Oke, teman-teman. Di sini aku ingetin lagi ya, buat teman-teman nanti, di grup nanti ya, dibagikan selamat menikmati.